Nah jadi untuk indukan yang galak kita pinjam sarung tangan kakeknya Jose ini ya Nah ini ini yang sangat-sangat nakal ini Ya sudah seperti itu Nah ini biolanya Kalau ada ini aman Nah Ya jadi ini sudah bertelur Mengeram lebih tepatnya Kita geser Kita panen disana lagi Oke disana Nah ini Ya Ini anaknya ada dua kemarin kalau nggak salah dan ini induknya ngangkang Oke sebentar Oke Nah ngangkang Kenapa ngangkang karena bahan sarangnya udah nggak ada Ya Nah ini Kasian juga nih ngangkang nih Padahal Bagus Oke Nah lucu kan Ya ngangkang Ini kenapa ngangkang gini karena bahan sarang nggak ada ya Jadi saya memang lalai dalam memberikan bahan sarang Tuh Tuh kasian banget Kasian banget Kasian banget Gak apa-apa Tuh Satu lagi Mudah-mudahan ini nggak ngangkang ya Yang keduanya Cukup yang satu aja ya Yes Puji Tuhan Ya Ya Yang satunya ini Tidak ngangkang Nih Hanya satu yang ngangkang Tuh Tuh Oke Itu induknya Itu induknya ya Kita tutup langsung Kita harus gerak cepat Di sini juga ada Kita panen di sini Kita buka Ini biola Ewing blue Dan Ewing green split PB Split biol Yang di atas tadi yang anaknya ngangkang adalah Biola green dan PB turkis Namun bisa mengeluarkan biola PB itu Hebat Karena ada split PB nya Wow Wow Ya Tuh ada anaknya Nanti kita bahas ya sesi anaknya Sekarang kita tinggal ambil 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 aja Namanya panen ya Ngambil Oke Biola PB ini anaknya Tuh Oke Poin pertama Ternyata Biola Ewing gold Bukan kaleng-kaleng Wuhu Wuhu Anaknya langsung Biola Ewing gold Ya Yang pertama Biola Ewing gold Langsung Oke Buka Anak dari Yang mau saya jual kemarin Sekarang gak saya jual Anaknya malah mahal tuh Biola Ewing Oke Yang kedua Tuh Tuh Anaknya biola PB malah Hmm Hehehehe Nah Anaknya yang kedua adalah biola PB blue Kan Bisa keluar biola PB Karena Yang Ewingnya itu Ewing green Split bio Split PB Sementara Yang biola Ewing blue itu Ya Hanya murni Ya tidak ada membawa split PB Poro putih Kita mendapatkan ini Ya Kemarin orang gak ada yang mau beli Oke Kita angkut Hmm Saya gerak cepat ya bro Kalau ada kameramen Enak nih Saya bisa sambil menjelaskan Untuk teman-teman semuanya Namun Karena tangan saya Eee Sambil Pegang kamera Jadi seperti ini Oke Ini Ewing green Dan Eee Biola Ewing blue Ya Tentunya ada split nya ya Oke ini Nanti saya rapatkan Kalau yang ini baru dijodoh Ya Jadi gak usah kita buka Ya Ini Pasti gak ada telurnya Oke Langsung kita menuju Glodok yang lain lagi Yang disana Yang Yang pojok Seru 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 Ya Ya Ini Apa ini Ini yang akan kita buka Ini Tempatnya mata merah nih ya Ini Nah ini yang kemarin Anaknya tiga ya Oke agak susah Nah ini Nah ini Gerak cepat Gerak cepat ya Gerak cepat ya Panennya kali ini Nah itu yang betinanya di bawah Bebe pastel Ini selalu keluar mata merah Ini kemarin anaknya tiga Enggak Hanya sisa dua Ternyata Yang Apa ya Yang Pebe kerminonya mati ya Tuh gak ada Ya Selama lima hari saya tinggal Bangkanya pun gak ada Enggak heran ya Saya sudah pengalaman seperti ini Ya Biasanya akan dia timbun Di Dalam Dia injak-injak Mengering Hingga menjadi lempengan yang tipis Kemudian hancur Jadi semut tidak bisa datang Oke saya dorong aja nih Nah Tuh putih-putih Cantik-cantik Wuh Udah besar Ya Oke kita tangkap aja Ya Saya harus menggunakan Ini Kain Ya Tuh Oke saya harus Tutup dulu disini Jadi gak bisa Sambil ambil video nih Karena Salah-salah sedikit Bisa Berselisih tangan saya nih Ya Linduknya ya Oke Kita tangkap dulu anaknya Nah itu ya Ya Anaknya hanya sisa dua Yang Bebek kerminonya mati Tapi gak masalah Yang jelas Saya sudah tahu bahwa pasangan ini Bisa mencetak Bebek kerminonya Mata merah sesuai dengan Tujuan Puncak saya ya Jadi tujuan dari pasangan ini Sudah Terpenuhi yaitu mencetak Bebek kerminonya Mata merah Ya Ini dia Pasangannya teman-teman lihat Anaknya di bawah Ada dua ekor Satunya mati Yang mati malah yang Bebek kerminonya Gak masalah Ya Oke saya tangkap dulu Saya harus pasangkan Ini Ya Kemudian nanti anaknya gabung disitu Saya pasang disini Supaya Tidak berselisih tangan saya Ketika menangkap ini Oke Oke saya dapat bantuan dari istri Untuk Bisa Sambil handel ini Banyak disini Karena kalau salah salah ini Bisa keluar Oke Terak tepat aja Terak tepat aja Terak tepat aja Terak tepat Ini anak kan yang pertama Ini albino Ya Ini anak kan yang pertama Ini anak kan yang pertama Ini albino Yang mata merah Yang paling busuk Yang mati Albino Bisa menjadi Blue 2 Kita ambil lagi satu Mana ya Apas Apas Ya Enggak Enggak Oke Juuu Adik иться Hai hati Hai 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 bunyi Hai mana sih bunyi bentar ya Hai ini di atas ya ini dia ini ini dia dia terpela-pela ini apa namanya saya harus ambil untuk mengocir masuk lagi nah dapat ya sudah mau yulisi hampir nah ini ya ini yang pastio tapi ini bisa menjadi blue 2 juga bagus juga oke oke makasih istriku sudah membantu ini dia oke kita sudah panen ini anakannya ada biola pb ada biola ewinggol ada paspio kemudian ada juga albino ya oke di atas juga ada ya oke ini kita tutup dulu ya amankan dulu itu indukannya nah jadi untuk indukan yang galak kita pinjam sarung tangan kakeknya Jose ini ya untuk mengambil ada satu tadi yang gagal kita panen karena masih galak induknya nah disini ini ada dua ya kita pasang dulu sarung tangannya ini oke sarung tangan sudah terpasang anakan-anakan juga sini ada sudah ya agak enggak bagus ya hasil video saya hari ini nih yang kita mau panen anakannya nah ini ini yang sangat-sangat nakal oke sudah seperti itu nah ini biolanya kalau ada ini aman nah nah itu dia gigit lagi ya ini satu anakannya ya oke kita ambil lagi tuh tuh penyerang tuh lihat teman-teman lihat kalau kulit selesailah sudah akan mengeluarkan banyak darah masih kena masih kena tapi karena ada itu keluar karena ada kain ya sarung wow biolopebe lagi sudah pasti betina mantap mantap oke ini telurnya sudah enggak ada ya kita tutup tidak ada perlakuan khusus sama seperti biasa ini sebagai pengganjal seperti ini supaya tidak membuka keluar wow itu dia ya jantannya oke saya rasa panen saya hari ini sudah selesai ya sudah kita buka juga ada yang bertelur mengeram ada yang menetas banyak sekali ya ini kayak keluar ya baru diloloh ya kecil anaknya kalau teman-teman penasaran dengan anakannya ini jadinya warnanya seperti apa ada anakan yang terdahulu yaitu waduh oh enggak ya yaitu ini anakannya yang dulu nah ini anaknya tuh yang pojok sana ya cantik banget tuh kemarin ditawarin saya enggak jual kenapa saya enggak jual karena ini menjadi materi di pertanakan saya ini biola pb blue yang sangat cantik ada split ino-nya tuh ya oke kembali lagi ke sini ini dia satunya biola pb blue kemudian yang satunya saya lihat dulu saya harapannya sih jadi pb aja supaya menjadi jantan ya sehingga materinya lengkap untuk mencetak biola pb kremino biola lutino biola kremino ya itu harapan saya ini udah pasti jadi betina lagi karena teori SL-nya adalah apabila jantannya biola dan betinanya non-biola maka anakannya yang biola itu pasti betina dan yang bukan biola adalah jantan dan ini ya oke padan kita hari ini 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ada 9 ekor dengan variasi yang sangat-sangat berbeda jadi kameranya ini hasilnya videonya ini agak-agak goncang atau gempa bumi jadi gak masalah ya ini dia jerak tekatnya ini tuh ya ada juga yang ngangkang ini ngangkang ini penyebabnya adalah bahan sarang yang sangat tidak ada ya gak masalah kasian ya tapi gak apa-apa di tempat saya dia akan nyaman karena saya akan memelahara mereka dengan cinta dengan kasih sayang juga nih oke keren keren ini dia nah ini anakan-anakan yang kita panen tadi sudah ada yang ngangkring ini juga cantik juga nih ya ini tadi dari indukan ya ewing green split pebe split bio split ino dan pebe krimino retina merah ini bagus untuk materi saya nanti ya ini juga ya paspio kemudian ini ya albino ini jadi ya teman-teman semuanya di tempat saya itu karena saya sudah memiliki pengalaman ya baik di loloh induk full kemudian di hand feeding juga semuanya bisa saya atasi bisa saya lakukan dan terbukti ini di tempat saya sudah mulai paling seminggu lagi sudah meniri bahkan mungkin hari ini sudah bisa makan ya yang ini ini juga ya ini anak-anaknya hanya ada satu yang cacat penyebabnya adalah bansarang di tempat saya yang tidak saya perhatikan ini cantik-cantik ada biolo pebe ya ini keren ya oke ya teman-teman semuanya jadi dengan panen hari ini terbukti pakan bijian saya ya dua gabah kemudian milet dan pur ayam berhasil dan lancar semuanya teman-teman bisa lihatlah hasilnya tanpa saya harus mengumbar janji-janji atau omongan-omongan teman-teman bisa lihat dan boleh mengikuti atau bila tidak mengikuti pun silahkan ya bebas oke demikian salam sukses untuk kita semuanya tetap semangat dan terima kasih selamat menikmati